50 tentara Israel jadi tumbal Zionis, dibombardir Brigade Al-Qasam saat susupi Tal Al-Hawa. Puluhan tentara Israel menjadi target serangan Brigade Al-Qasam. Insiden ini terjadi di sebelah Al-Masjid Falah di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Brigade Al-Qasam mengklaim bahwa para pejuangnya mampu melumpuhkan pasukan Israel. Setidaknya, ada 50 tentara yang menjadi target serangan sayap militer Hamas tersebut. Meski demikian, tak ada laporan lebih lanjut berapa jumlah tentara yang terluka maupun tewas dalam insiden ini. Selain itu, Brigade Al-Qasam juga melakukan tiga operasi penyergapan yang diberi nama di kemenangan darah sinuar. Mereka lantas mengunggah video penyerangan tersebut. Mulanya, mereka menunjukkan adegan yang menargetkan dua bulldozer militer D-9 Israel dengan dua peluru alias Sin-105. Selanjutnya, menargetkan dua pengangkut pasukan Israel dengan dua peluru dari jenis yang sama. Tak hanya itu, Al-Qasam turut menargetkan sebuah bangunan di mana sejumlah tentara pendudukan bersembunyi dengan rudal antipersonil. Dikatakan Brigade Al-Qasam, penyergapan itu tetap dilakukan meskipun ada intensitas artileri dan pemboman udara Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!